Oke guys kita akan The match kedua di group game Sub indo by broth3rmax Like and comment di youtube event field Untuk ajak temen temennya Di group kedua ini So you meant the world to me Sub indo by broth3rmax 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 jadi buat kalian jangan sampai hey i created this beautiful logo kita lihat dulu disini siapa yang udah masuk sudah 23 orang yang join ada ice ada wah ini anak-anak aura ini anak wkw dia sudah merenakan ladies and gentlemen kita boleh juga bimax 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 akan ada hadiah dari sponsor juga yang sangat-sangat menarikkan jadi untuk kalian yang memainkan mobil itu jangan tunggu satu-satu sekarang dan juga di bulan depan kita akan ada PUBG Mobile oke, jadi kalian juga memainkan PUBG kalian juga boleh di sini buah-bahak-bahak-bahak-bahak kikau-bahak-bahak buah-bahak-bahak saya berhubungi ini secara pukul ini 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 selamat menikmati 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 oke selamat menikmati selamat menikmati oke aja selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan tim tim selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tim tim menikmati tim 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tim 1 dan tim 16 sama-sama memiliki 3 pemain disini tim 1 dan tim 16 sangat tidak beruntung karena zona sudah berjalan yang mau tidak mau tim 1 harus membersihkan tim 16 karena tim 16 terada di tim 1 sudah melakukan firing yang harus mau bagaimana lagi harus mengalahkan tim 16 tim 1 harus kehilangan 1 orang dan dibalas lagi oleh tim 16 tapi tim 1 kehilangan 2 pemainnya hanya tersisa 1 kita lihat tim 16 disini tersisa 3 orang dan 1 pemainnya terkenok dan sangat bisa direvive karena tim 1 hanya sendirian mungkin tim 1 akan mencari jalan untuk masuk ke safe zone mungkin mobil yang dibawanya tadi bisa menyelamatkan dirinya untuk masuk ke safe zone disini kita lihat tim tim 7 sedang berada di los leones dan dekat los leones ada airdrop ini tim 1 terhempit oleh safe zone tapi tim 16 tidak akan membiarkan pulang tim 1 yang dimana tim 16 tahu kalau hanya tersisa 1 orang dan belum pergi ada kemungkinan jika tim 16 tidak melakukan segera pergi dan tidak mendapatkan mobil mereka berdua atau dua tim ini akan gugur pada match pertama ini karena seperti kita tahu miramar lumayan cukup luas bukan cukup tapi map paling luas di game PUBG mobile ini kita lihat tim 6 disini akan berhadapan dengan tim 21 yang sedang menggunakan mobil disini langsung dikali oleh tim 6 yang dimana di dalam mobil hanya ada 1 orang dari tim 21 dan di arah dan di arah saya Lopozo tim MTNW sedang masuk ke dalam zona yang dimana yang tepat di arah mereka itu ada tim AWK dan lunatic dan disini ada tim ada dua tim dari AWK atau tim 21 tergencet tergencet oleh tim 4 dan tim 12 di sini kita lihat TMRT terkena kolnya ini tim 24 akan bertemu dengan tim 5 dan mereka langsung berdugas ke arah save gun dengan diri 1 pemain yang berbeda mobil disini tim 23 sudah melakukan firing ke arah tim 15 dan mungkin akan diri 1 pemain yang berbeda mobil di sini kita lihat salah satu pemain tim 23 langsung melakukan tim 15 dan 1 pemain dari tim 15 ada yang misa dan ada yang sekali tim tim 25 dan 1 pemain yang ke knock langsung diancet oleh AWK bad boys langsung rata tim 15 oleh tim 23 di sini tim 10 sedang berhadapan dengan tim 9 yang dimana tim 10 mempunyai 3 pemain dan tim 9 mempunyai 4 pemain menjadiitzerannya kebiasan sebaliknya tim sembilan mendapatkan posisi yang lebih bagus karena tim sembilan mendapatkan sedikit tapi kedua tim sama-sama mendapatkan posisi yang tidak enak karena mereka dibuat untuk masuk ke dalam sesion kita lihat di sini tim sepuluh mendapatkan satu pemain dari tim sembilan yang dimana tim sepuluh langsung meras tim sembilan apakah satu ide yang brilian tapi sayang sekali itu sama sekali bukan ide yang brilian dimana tim sepuluh langsung diknock oleh tim sembilan di sini posisi tim sepuluh ada dua orang sementara tim sembilan tiga orang tapi langsung dibangaskan rendamnya oleh tim sepuluh yang dimana bisa direvive oleh temannya dari tim sepuluh disini tim sembilan hanya tersisa satu orang karena dua temannya disini sudah dibangaskan oleh tim sepuluh disini sangat tidak menguntungkan dari tim sembilan dimana satu orang temannya lumayan cukup jauh sehingga tidak bisa direvive dan kemungkinan tim sepuluh akan langsung rush tim yang tersisa dari tim sembilan tapi sayang sekali zona sudah mengecil yang dimana tim sembilan pun sudah terkena zona dan apa tindakan tim sepuluh apakah langsung masuk ke arah safe zone atau langsung atau akan menghabisi tim sembilan yang tersisa sayang sekali keadaannya langsung dibalikan oleh tim sembilan dan sayang sekali tim sepuluh hanya tersisa satu orang buat timnya diknot satu melawan dua ini cukup GG tapi sayang sekali salah satu tim sepuluh dia sudah arah yang jauh mungkin jika dibantu oleh satu teman yang lagi akan kuat kemudian tim sepuluh akan membalaskan dendamnya ke arah tim sembilan yang dimana tim sembilan mau tidak mau harus masukkan dalam safe zone disini kita lihat di arah supply ada tim tujuh dan tim tiga kemungkinan disini ada peluru lima yaitu mungkin senjata m249 disini tim tujuh sudah melakukan arah firing ke arah tim tiga yang dimana posisi tim tiga sangat menguntungkan karena eh maaf tim tujuh sedikit menguntungkan karena mendapatkan ke arah high ground disini sudah nah jenis sudah berhenti yang dimana tempat di di Los Leonis disini tim tujuh sedang pick tim tiga tidak membiarkan masuk ke masuk lebih jauh ke dalam dan langsung di firing oleh tim tiga, tim tiga sama sekali tidak takut selalu tim tiganya tersinggalkan dan posisinya pun jauh tidak mengundungkan dari tim tujuh sayang sekali miss dilakukan dari tim tiga disini tim tujuh dia melakukan strategi yang dimana mereka tidak berkumpul dengan satu sama lain dimana sangat efisien untuk melakukan ke arah low ground disini pemain dari tim tujuh akan melakukan rush atau mungkin tepatnya yang lebih menempat dan tidak nah langsung sekarang tim tiga dan kedepan belakang tim tiga sangat tidak menguntungkan dan dua tim tujuh kapris pelkey yang saya bilang ada salah satu pemain yang tidak tidak mendekat dan hanya kesini satu pemain dari tim tujuh dan tim tiga melakukan reviving terhadap temannya dan tim tujuh pun sama begitu kita lihat kita lihat disini tim 16 yang mencampuri urusan tim tujuh dan tim tiga ini kesempatan emas untuk tim 16 dimana dimana untuk mendapatkan tampangan dari tim tiga dan tim tujuh mungkin tim tiga dan tim tujuh sedang fokus terlalu tapi dari arah tim tiga dimana dia langsung ke knockdown tim tujuh yang dimana sekali lagi dan langsung di end sayang sekali dia mendapatkan dan tim tujuh langsung meratakan tim tiga disini dan sayang sekali tim tujuh harus berlawanan dengan tim 16 yang dimana tim 16 ini sedang mengawasi tim tujuh dan tim tiga tidak melakukan pertarungan sebelumnya tadi kita lihat tim 9 yang sedang masuk ke arah zona tepatnya dan sepertinya tim dua tidak melihat searah tim 9 karena tim dua pun sama fokus ke dalam zona disini tim 9 sudah untuk berdekatan dengan tim 14 dan tim 14 pun mengajar tim tim 14 saya menyanyar dengan tim 16 dan langsung ada yang ditabrak dan sangat sungguh dengan tim 14 karena positif mereka sangat mengejutkan tim 16 dan tim 16 pun sangat disaingkan karena mereka kurang siap karena sudah bertempur sebelumnya disini tim 7 sangat beruntung sekali dua kali mendapatkan keberuntungan dimana sebelumnya dia bisa menangkan pertarungan dengan tim 3 dan dan disini dia harus berhadapan dengan tim 14 dan zona memihak kepada tim 7 mungkin alangkah baiknya tim 7 harus bergegas ke safe zone karena tim 14 lengkap semuanya ada 4 orang disini kita lihat tim 13 sedang sedang berhadapan dengan satu pemain tim dari tim 10 yang dimana tim 10 disini sangat tergencit oleh zona mungkin tim 10 akan menunggu zona berjalan dan melakukan flank dan disini tim 10 tidak melakukan open firing karena mungkin berbahaya dan disini roban AKM sangat kuat sekali ternyata bukan keberuntungan dari tim 7 yaitu roban AKM melakukan 1 kuat dari tim 3 barusan disini dia sudah menghilangkan dua pemain dari tim 14 dan disini tim 10 sedang ingin memasuki zona karena zona sudah berjalan dan saing sekali masih ada tim 23 untuk menjaga tim 10 agar tidak memasuki zona zona akan berjalan sedikit lagi dimana tim 23 langsung mencari tim 10 dan yang pastinya akan ketemu karena mereka sudah mengetahui posisi dari tim 10 akan bisa menang tim sebelumnya yang sudah bertarung dengan kehilangan beberapa tempat tim kita lihat langsung kita lihat fire ring tim 10 dapatkan knockdown tapi sayang langsung di backup oleh tim 23 mungkin jika cuma 1 orang tim tim 10 akan berhasil langsung masuk ke arah set zone dimana tim 2 tim 14 dan tim 25 sedang masuk ke arah zona melalui jalur yang sama dan tim 24 akan bertemu dengan tim 6 dari arah Los Leones bagian bawah dan disini satu pemain dari tim 6 sudah mengetahui keberadaannya dari tim 4 dan langsung diras tim 6 karena salah satu pemain dari tim 6 tim sudah masuk ke dalam tempat dari yang sudah disinggalkan tim 24 disini dan mungkin akan lebih untung tim 24 karena sudah menguasai satu tempat ini dan disini kita lihat tim AWK berhasil di knockdown oleh tim lunatic dari dalam safe zone sangat jauh sekali dimana tim 17 dan mereka mendapatkan high ground dan masuk ke dalam zona sementara tim 23 di luar zona dan mendapatkan dan mendapatkan high ground tapi ada tim 25 dari arah sebelah kanan tim 17 dan ini menguntungkan 23 karena dia dibantu oleh tim lain untuk memasuki ke dalam dan disini kita lihat kembali tim 24 sedang berhadapan dengan tim 6 yang dimana tim 6 sudah menangkan ke arah tim 24 tapi tapi sayang sekali mungkin satu peluru menkenalkan satu pemain dari tim 24 disini tim 6 sudah menangkan satu orang dan tim 24 juga sudah penangkan dan langsung di air oleh tim 6 dan tim 24 langsung turun salah satu pemain dan langsung di cari dimana tim 24 hanya tersisa 2 2 orang dan tim 6 dan tim 6 persisa 3 orang kita lihat zona kamera pihak apa ada siapa dan tentunya berpihak ke arah tim 24 yang lebih jauh dari lingkaran sebelumnya disini kita lihat tim 11 sedang mengambil airdrop tapi airdropnya sudah kosong aduh ternyata airdrop yang tadi itu kita lihat lagi tim 6 dengan tim 24 disini mungkin akan bertemu dengan tim 11 ini akan bertemu dengan tim 11 disini lebih membantu lebih membantu kepada tim 24 atau tim 9 tapi kalau kita lihat tim 11 akan terhadapan dengan tim 6 tapi kita lihat ada tim lunatic yang sedang knockdown satu pemain ini ini mark sudah benar-benar kecil kita lihat ada hanya satu spot yang berada di luas tim 7 kita lihat dari tim 25 disini mengajar tim 23 yang itu AWK dan tim 23 yang itu awk dan habis rata tim 23 disini dan disini dan 25 langsung mendapatkan dan kita lihat tim 24 dan tim 17 dan tim 11 disini masih di luar safedown ini sangat menguntungkan tim 25 yang dimana tim 25 ini hanya sendirian di arah safedown dan sayang sekali disini tim 24 harus kehilangan satu temannya karena ditembak oleh apa tadi AWP saya maaf saya kurang lihat tadi disini tim 6 langsung mungkin lebih baik jadi tim 6 dan tim 11 harus mengajar tim 24 karena jika tidak mengajar tim 24 posisi dia akan masuk ke season itu lebih kurang aman disini kita lihat tim 17 yang dimana tim 17 ini lumayan rada jauh dari tim-tim yang lain dan tim 6 langsung masuk ke dalam season apakah tim 25 akan mengajarkan bisa mengajarkan tim 6 yang dimana tim 6 ini hanya terlalu tiga dua orang dan disini kita lihat tim 25 tidak mengetahui tim 6 yang menyerang tiba-tiba dari arah sebelah kanan disini dan satu orang kena oleh burial dari tim ini dan tim 24 mungkin terus membantu pertarungan disini dan dan sayang sekali disini tim 25 benar-benar sangat menguntungkan dan sayang sekali tim 6 harus berangkat ke lobby dan disini kita lihat tim 25 langsung dihajar oleh tim 25 dan langsung teman yang tersipat lobby harus tersapu bersih oleh tim 25 disini kita lihat 4 melawan 4 yang dimana tim 17 mendapatkan high ground sementara tim 25 mendapatkan low ground tapi tim 25 ini mendapatkan high ground yang mau tidak mau tim 17 harus ke arah tim 25 jadi disini adalah penentuan dimana memperebutkan memenangkan pertarungan terakhir disini yang TNW melawan tim 2 lunatic mereka sedang melakukan firing dan langsung dimana tim 25 ini mis dan lunatic mendapatkan satu pemain dari TNW yang yang dan langsung yang dimana satu pemain yang langsung di backup oleh TNW dan 3 pemain dari tim lunatic langsung disini dan kemungkinan menang tim lunatic tersisa satu orang dan lunatic langsung menghajar dari arah tapi sayang dimana tim NTNW harus mendapatkan chicken karena mereka tersisa 2 orang sementara lunatic tadi tersisa 1 orang dan selamat kepada tim NTNW yang sudah mendapatkan winner winner chicken dinner pada scrim PUBG mobile event CEO pada malam ini dan kita ingatin lagi sebelum ditutupnya live ini kita ada ada turnamen di akhir september yaitu mobile legends semical x tank city e-sport offline mobile legends turnamen dan di oktober kita ada tank city e-sport turnamen PUBG mobile season 2 yang dimana pricepolenya 8 juta dan mobile legends di akhir september itu pricepolenya x polo juta x terima 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 terima